Baik, kembali lagi di channel TV Story Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update Informasi terbaru seputar tenaga honorer Informasi ini kami kutip dari eleman website bandungraya.com Informasinya yaitu Menpan RP hanya akan angkat tenaga honorer Yang penuhi dua syarat ini Siap jadi P3K sesuai mandat Undang-Undang ASN 2023 Simak informasinya baik-baik Lengkongayobandung.com, Menpan RP, Abdullah Aizwar Anas Akan segera melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K 2024 Pengangkatan menjadi P3K merupakan salah satu mandat Yang resmi tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023 Diketahui, pengangkatan P3K merupakan salah satu upaya pemerintah Dalam menangani penataan tenaga honorer Namun ternyata tidak semua tenaga honorer Akan diangkat menjadi P3K oleh Menpan RP Tenaga honorer baru bisa diangkat menjadi P3K Sesuai mandat yang tercantum di dalam Undang-Undang ASN 2023 Jika telah memenuhi syarat yang ditentukan Menpan RP hanya akan mengangkat tenaga honorer Yang telah memenuhi syarat tersebut Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023 Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer Agar bisa diangkat menjadi P3K oleh Menpan RP Dua syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer Untuk bisa diangkat menjadi P3K adalah Lolos verifikasi dan validasi data Berdasarkan pasal 66 Dalam Undang-Undang ASN 2023 Penataan tenaga honorer dilakukan dengan verifikasi Validasi dan pengangkatan oleh lembaga yang berwenang Verifikasi data menjadi syarat utama Yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer Agar bisa diangkat menjadi P3K oleh Menpan RP Tenaga honorer dibastikan harus terverifikasi datanya Secara resmi di BKN Agar bisa diangkat menjadi P3K oleh Menpan RP Kemudian validasi data menjadi syarat kedua Yang harus dipenuhi tenaga honorer Untuk bisa diangkat menjadi P3K Hal tersebut wajib dipenuhi Karena untuk menyatakan bahwa Data tenaga honorer sudah benar Tenaga honorer wajib lolos verifikasi dan validasi data di BKN Untuk menghindari adanya orang titipan atau honorer fiktif Pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K Merupakan salah satu mandat yang wajib diselesaikan Menurut Undang-Undang ASN 2023 Berdasarkan Undang-Undang ASN 2023 Pengangkatan tenaga honorer wajib diselesaikan Paling lambat pada Desember 2024 Demikian informasi mengenai Menpan RP Hanya akan angkat tenaga honorer Yang memenuhi dua syarat ini Siap jadi P3K sesuai mandat Dalam Undang-Undang ASN 2023 Terima kasih atas perhatiannya Tetap semangat ya Untuk para honorer Mudah-mudahan di tahun 2024 ini Ada informasi Yang mengembirakan Dan bisa menjadi ASN di tahun ini Terima kasih atas perhatiannya See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh